Saudara, Candi Gambar Wetan di Kebuatan Blitar dipugar oleh tim arkeolog Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur. Pemugaran ini dilakukan untuk mengungkap bentuk asli Candi yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapain tersebut. Petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur ini mulai membersihkan batuan Candi Gambar Wetan. Pembersihan ini dilakukan sebelum tim arkeolog melakukan pemugaran Candi peninggalan Kerajaan Majapai tersebut. Dalam tahap awal ini, tim arkeolog akan memugar satu Candi yang berada di sisi utara halaman utama. Candi Gambar Wetan sendiri memang memiliki tiga halaman di mana pada bagian belakang atau utama terdapat empat bangunan Candi. Pemugaran ini dilakukan untuk mengungkap bentuk asli Candi yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapait pasca kepemimpinan Hayam Murug. Meski kondisinya kini tidak utuh, tim arkeolog akan mengganti bangunan Candi dengan batuan yang akan disamakan reliefnya. Proses pemugaran ini pun ditargetkan selesai pada bulan Desember mendatang. Kalau untuk Candi tersebut itu tadi, yang mengenai tentang Candinya, itu nanti setelah kita dokumen melalui gambar, foto, dan sebagainya, sebelum kita laksanakan pemugaran, kita ada proses pembongkaran. Nah, pembongkaran itu nanti kita istilahnya satu persatu atau per lapis batu, dan disitu kita kasih registrasi. Ini kan yang Candi 2 itu kita lakukan langsung selesai, karena untuk rencana nanti kita rencanakan sampai kalau nggak salah itu Desember. Sampai Desember, tahun yang satu bangunan itu. Candi yang berada di kaki Gunung Kelut ini bisa ditemukan setelah Tim Balai Pestarian Kebudayaan Jawa Timur melakukan ekskavasi sebanyak tujuh kali. Sebelumnya, bangunan Candi ini terpendam dalam tanah akibat telotosan Gunung Kelut. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur